Di rumah kita kan ada kucing Papi Halo Baru bisa ngayang-ayangnya Ih, Papi kayaknya kecil deh Ini pelan-pelan Nah, orang nggak bengkap juga Ah, nih cuma digosok aja Ah, itu pelan-pelan nih Pelan-pelan nih Aduh-duh-duh-duh Aduh-duh-duh-duh Mami, Papi mesra bener sih Gitu dong Aan sih, Bog Papi nya lagi kesakitan kini, kok dikendain? Ah Mami sama Papi Kalo mesra begini, Bobi seneng banget katanya Kadang jadi aman terkendali gitu Apa sih si barangnya tuh? Ih, lemai deh papi Pelan-pelan juga Yang saya tahu, dukun kampung dulu tuh Kalau ngurut dari bawah ke atas keselurusan jantung Mbak Rono ngerti urut? Yah, dulu saya memang juga bahan diriku saya Jadi ngurut bayinya tetangga Oh, kalau gitu Mbak Rono aja yang ngurus-ngurut Jangan, jangan, jangan Sama Mami kan rewel banget Mami juga masih banyak kerjaan Kalau nggak mau, gimana? Orang ngerti kok Yah, Bia, udah ngurut-ngurut aja Mari pak saya urut Ga usah, udah sembuh Ih, gimana sih? Bincang gitu Oh, ah Kau tidak perlu masuk ke dalam Jadi aku dari dalam langsung ke luar Hehehe, spektakuler Pakar pembantu Hehehe, jadi pakar pembantu, Pak Ih, kau ini yang macam mana? Kan bahan skripsi kau tentang pembantu Otomatis kau sudah meneliti bagaimana pembantu Sudah paham bagaimana pembantu Sudah mengerti bagaimana tentang pembantu Makanya tak salah lah moncongku ini bilang Kau ini adalah pakar pembantu Hehehe, bener, bener, bener Oh iya pak, apalagi? Materi skripsi saya nih udah langsung diaksesi Apa harus direvisi dulu pak? Eh, tunggu dulu, tunggu dulu Gak bisa mention itu Gak bisa Kau bawa dulu pembantu kau itu Yang menjadi bahan skripsi kau itu Oh, kesini pak? Ya iyalah, masa? Kayak departemen sosial yang kau bawa Kayak kamu lihat-lihat dulu Kau bilang kan dia tadi luar biasa Pak Sebenernya ya, narasumber saya Pembantu saya sendiri pak Eh Tapi pak Pembantu saya itu Hei, pelan, pelan, pelan Pembantu saya itu pak Luar biasa pak Gak seperti pembantu lainnya pak Pelan, pelan Apa? Pembantu saya itu luar biasa pak Eh, luar biasa macam mana? Maksud kau, dia punya kili bihan Iya pak Jadi luar biasa pak Dia beda sama pembantu lainnya Iya, bedanya itu apa? Luar biasa itu apa? Eh, coba kau jelaskan Ya kau tengok sini Jangan kau tengok ke sana Jadi itu Bisa bikin saya Eh, susah Oh, enggak, enggak, enggak pak Enggak pak Jadi, kaki libihan nih Pembantu saya itu Bisa bikin saya Eh, aman Gak lu bicara itu secara secara Iya, 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 iya Bantu saya pak Nyanyinya pak Jago pak Suaranya bagus Eh, aku suka ini Eh, terus terang Ku bilang sama kau Eh, tujuh biasa Gitu luna Ke bawah sampai ke atas Semua keluarga ku pokaris Oh, makanya ku bingkunya Aku bingkisirian Contoh kecil, bapaku Seorang piring yang profesional Di kolom biasa Dia kalau bernyanyi Eh, siap Eh, tangganya pindah semua Waduh, kagum Mendengar suara bapakku Itu baru bapakku Piluk lagi bicara kakekku Dia punya warna suara itu Penyanyi juga pak? Bukan, aku bukan Pelatih kuda Itu betul-betul hebat Karena kudapun harus dilatih Pake vokal yang bagus Makanya menurun Ya, tapi ngomong-ngomong Dia suka lagu aku Pak Pembantu saya pak Ya, masa pembantu aku Kan pembantu aku Sudah ku pecah Pembantu saya Ya, apa? Jangan lupa Eh, lagu yaman Salah pak saya Enggak Aku suka lagu-lagu dangdu Jangan Abasa, abasa, abasa Manima Ya, aku suka lagu dangdu Kalau ada dangdu Orkes-orkes aku selalu adik Tidak Tolong kau bawa dia kemari Hah? Biar langsung ku seret Kuasi sih Sisi kripsi kau Masa saya bawa pembantu saya ke kampus pak? Ya, enggak papa Tapi langsung di Udah, pasti Oke pak Lati saya bawa sini pak Pak Ya, cantini Ya, sini sini Ya, saya mau bicara sementara sama kamu Maaf nge pak Pasti bapak mau ngomongin tentang produser rekaman itu nge pak Cantini enggak papa kok pak Cantini ikhlas Jadi enggak usah diomongin lagi Ya, tapi bapak kan jadi gak enak sama kamu Setiap kali mau nolong ada ajalah Bapak sendiri sampai erah Mungkin belum waktunya pak Ya, ya mungkin juga Enggak Kamu enggak marah sama bapak Hehehe Geboten tuh pak Masa mau marah Maksud bapak kan membantu centini Kaki bapak masih sakit gak? Enggak, udah enak semalem digosok sama balsam udah enakan tuh Bener Ini udah bisa Centini bisa pijetin bapak kok Terima kasih centini Enggak kok udah Udah sehat udah enak Ya, yang paling penting centini gak marah sama bapak Bapak udah senang Bapak Gepon centini mau cuci piring dulu gini pak Ya, ya Permisi pak Harus Harus main halus sekarang Ya Harus tenang Si mami keliatan semuanya curiga sama centini Ibarat main layang Harus tau kapan ditari Kapan ditari Tuh Harus main halus Tin Mas Bobi Mas Bobi mau ngomong dong Ini kan Mas Bobi lagi ngomong Serius Tin Mas Bobi yang ngomong Mas Bobi kepingin ajak Dini ke kampus Ada apa nge mas? Gini Tin Rencananya itu Dosen Mas Bobi Kepengen ketemu sama narasumber skripsi Mas Bobi Kamu Sekalian depengen kamu nyanyi Oh Tempat Mas Bobi ada hajatan toh Enggak Enggak Loh, apa ya? Siapa tuh? Mew Kucing Mas Centini baru saja goreng ikan mas Saya diteke nang pereng Belum dimasukin di lemari Pasti di gondol kucing iku mas Ntar Di rumah kita kan ada kucing Ntar 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 Papi Halo Hei 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 ngapain? Hei ngapain? Hei ini tadi Betulin tanaman ini Ini tanaman kan harus kena senapan hari Kalo ga mati dia Karena kurang hati-hati jadi berantah kan Aduh Bapak Bapak kan kakinya masih sakit toh Mendingan tadi nyuruh Centini Biar Centini yang beresin pak Oh udah kaki saya dah Udah Enggak Masa kini jangan nyuruh Enggak masih kuat Angkatin diri Ya udah Ya Papi mau cuci kaki Ya Papi Mau kemana? Cuci kaki Situ 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 mau kemana papi? Oh Oh iya Eh 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 panggil pii ya Suruh betulnya Enggak Tin, biarin Masa mikirin papi Tin Besok jadi ya Bekampus mas Bobi Ehm Centini Nyanyi disitu Emangnya mas Bobi ada hajatan tau mas? Enggak Kan mas Bobi tadi bilang Dosen mas Bobi Kepengen ketemu sama narasumber skripsinya mas Bobi Ya itu kamu Sekalian Itu seneng banget sama orang yang bisa nyanyi Takut aku tuh diketawain ya mas? Enggak Enggak mungkin Kan ada mas Bobi Nanti kalo kejadiannya kayak dulu gimana? Enggak Enggak gak mungkin kayak gitu Tin Cuma nyanyi doang kalo depan dosen mas Bobi Oh Ya Sekalian kan Buat ngembangin bakat kamu Tin Kamu kan suka sama nyanyi Tapi Enggak suka pake tapi dong Pake cinta aja Ya Ya Oke Ngemas Oke Deal? Deal Deal Waduh Sial bener ya Pake cinta lagi Haa Si Bobi ini pasti punya rencana nih Gimana dapat infonya ya Bobi 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 Aduh Susah aja Man Halo 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 Dirman Halo Aduh Man Dirman Halo Man Dirman Eh Apaan sih Tretret begitu Sakit ada maling aja bang Ini Den Hape saya aneh banget Kalo saya nelfon si Dirman Saya bisa denger suara dia Tapi dia gak bisa denger suara saya Oh Cuma kena virus bang Virus apaan Virusnya borono Hah Cain aja sih Mau dibenerin gak bang infonya Den Bobi ini mau benerin Mau gak Ya mau aja Dari sini Den Ya beneran banget Soalnya bukan hape-hape Kalo sampe Babi yang saya nelfon Bisa berhape ntar Saking ngomong orang budek Pokoknya bang Fi'i tenang Besok kan Bobi kampus Bobi bawa nih ke kantor deket kampus bang Iya 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 Makasih deh Pokoknya bener aja yang pokoknya bang Iya makasih Tapi Babi Bobi juga mau minta tolong nih Tolong apaan sih Besok Bobi sama Tini mau pergi bang Nah papi Apalagi mami Jangan sampe tau bang Emang mau pergi kemana nih Kampus Mau pergi ke kampus sama Cendini Emang ini mau kuliah Eh Bukan bang Tini Mau Bobi ketemuin sama dosennya Bobi Waduh Hebat banget Membantu ketemu sama dosen Hehehe Saya doang kuliahin Tapi gak pantes Wah kayak S3 S2 gak boleh Gak pantes bang Tak pantes Gak enak sih Bang Bener nih bang Pokoknya bang PI jagain Jangan sampe ada yang tau bang Nah Kalo ada yang aneh-aneh Bang PI juga ngasih tau ke Bobi Gampang Itu mah kecil Beres Den Kalo gitu Besok handphone pasti bener bang Beres Pokoknya tenang aja Semuanya beres Hehehe Kasih bang PI Iya iya Hehehe Baru kali ini Bang PI Potong baji ya Hehehe Aduh Baru kali ini Anak juragan bisa disuruh-suruh Hehehe Pantes juga aku jadi juragan Terima kasih Terima kasih.